Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Potensi rekor tersebut kembali pecah sangatlah besar Besarnya jumlah penonton yang hadir pada laga timnas Indonesia U19 melawan Qatar Salah satunya disebabkan karena laga tersebut digelar pada akhir pekan Dan hari ini saat melawan Jepang juga hari Minggu Dimana ini adalah hari libur nasional Sejumlah penonton mengatakan baru bisa menyaksikan pertandingan karena tengah libur bekerja dan bersekolah Alasannya sama juga akan berlaku saat timnas Indonesia U19 menghadapi Jepang di hari Minggu ini Keberhasilan tim asuhan Indra Shafri itu lolos ke perempat final setelah menang 1-0 atas Uni Emirat Arab Dan hal itu juga yang menjadi faktor pemicu kehadiran supporter yang jauh lebih banyak di laga perempat final ini Jumlah tiket yang disediakan oleh PSSI untuk pertandingan perempat final di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini pun sangat besar Total 70.505 lembar Tiket dijual PSSI untuk pertandingan perempat final antara Qatar vs Thailand Yang dilanjutkan dengan laga timnas Indonesia U19 melawan Jepang Menurut kalian nih berapa banyak supporter yang datang kali ini Kalau admin sih optimis pembus 70.000 penonton lah ya Itulah tadi kabar dari supporter Garuda kita yang sangat militan Sekian informasi dari kami Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Salam Bula Indonesia